Hingga kini kenaikan harga beras di pasaran masih belum ada tanda-tanda akan turun. Saat ini harga beras berkisar antara Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogram. Masih tingginya harga beras ini membuat masyarakat banyak beralih ke beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bulog ini memiliki selisih harga lebih murah dibanding beras merek lain. Untuk kemasan 5 kg beras SPHP ini dijual Rp54.500 atau Rp10.900 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan beras merek lain. Salah satu pedagang Wiji menyebut harga beras SPHP memang ada kenaikan karena sebelumnya harga beras SPHP Rp47.250 per 5 kilogramnya. Namun harga terbaru pun masih dirasa terjangkau. Karena selisih harga yang lebih murah, untuk kalangan menengah ke bawah beras SPHP sangat diminati. Menurut Wiji, dalam sekali pengiriman dirinya mendapatkan 100 karung beras SPHP dari Bulog. Jumlah tersebut biasanya habis dalam waktu 2 hingga 3 hari. Wiji pun membatasi pembelian kepada pelanggannya. Kalau di kalangan menengah ke bawah ya SPHP. Kalau beras swasta ya tertentu mas. Yang biasanya lahap ya memang lahap. Yang biasanya lombok ya lombok walaupun mahal. Yang biasanya mentari ya mentari, tapi tertentu. Tapi kebanyakan ya kalau ada SPHP ya SPHP. Ramai. Masnya tahu sendiri tadi. Cuma di jatah satu orang dua-dua ya. Dua-dua-dua. Tapi disini kalau yang jualan asik itu baru minta tiga, saya kasih tiga. Kalau untuk rumah-rumah, dua. Tapi ada yang rumah-rumah, beli satu ya. Tingginya permintaan beras SPHP ini kerap kali membuat sebagian pembeli tidak kebagian. Meski permintaan tinggi, namun pedagang tidak bisa meminta tambahan stok beras SPHP dari bulok. Selain harga beras yang masih tinggi, harga gula juga ikut menyusul. Saat ini harga gula pasir berkisar antara Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari harga sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.